Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman My name is Aslam And today we are going to study about the descriptive text Nah, perkenalkan nama saya Aslam Hari ini kita akan belajar tentang descriptive text Descriptive text is a text that says what a person or a thing is like Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing Descriptive text ialah text yang bisa kita gunakan Untuk menggambarkan atau mendeskripsikan orang, tempat, binatang, atau sesuatu yang ingin kalian deskripsikan Ketika menulis teks deskripsikan, ada beberapa struktur generis Arrangement adalah identifikasi dan deskripsi Identifikasi mengenai tentang intraduksi orang, race, animal, atau objek yang akan dikenalkan Dan deskripsi contens a description of something such as animal, things, race, or person Descriptive text has some language features The first one is specific participant It is not common and unique, for example, my house, Burbudur temple, or Uncle Jim The second one is the use of adjective The function is to clarify the noun, for example, a handsome man, a beautiful girl, or the famous place The third one is the use of simple present tense And the last but not least is the use of action verb The verbs that show an activity For example, run, sleep, walk, or cut Jadi, descriptive text ini mempunyai beberapa unsur bahasa Yang pertama adalah specific participant atau objek yang spesifik Objek di dalam text descriptive itu tidak umum dan unik Contohnya, candibor budur Kemudian, ada penggunaan kata sifat atau adjective Yang berfungsi untuk memperjelas sebuah kata benda Contohnya adalah, a handsome man Kata handsome di sini adalah sebuah adjective atau kata sifat Yang ketiga, ada penggunaan simple present tense Yang terakhir adalah penggunaan action verb Yaitu sebuah kata kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas Contohnya adalah, run, sleep, cut, dan lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!